Presiden Jokowi Dodo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Papua lantaran tidak menghadiri pembukaan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 16 Papua. Ia mengungkapkan alasan tidak hadir karena sedang menjalani karantina setelah menjalankan tugas negara dari luar negeri. Dikutip dari tribunpapua.com pada Jumat 5 November 2021, hal itu ia ungkapkan dalam sambutannya secara virtual. Presiden Jokowi menjelaskan ketidakhadirannya dalam pembukaan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua. Hal ini lantaran Kepala Negara harus menjalani karantina setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Kendati demikian, orang nomor satu di Indonesia ini memberikan pesan optimis bahwa Pekan Paralimpik Nasional akan sukses dan penuh prestasi. Sebagai informasi sebelumnya, Sekretaris Daerah atau Sekedah Papua, Muhammad Rituan Rumah Sukun menerangkan Presiden Jokowi Dodo akan menghadiri saat penutupan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 Papua. Rituan menunturkan kehadiran presiden dan wakil presiden dalam ajang nasional ini menjadi sejarah baru bagi peparnas di Indonesia. Diketahui peparnas ke-16 Papua tahun 2021 digelar pada tanggal 2 hingga 15 November 2021. Ajang olahraga nasional itu diikuti oleh atlet penyandang disabilitas. Perhelatan ini akan berlangsung di kota dan kabupaten Jayapura. Tercatat peparnas Papua ini mempertandingkan 12 cabang olahraga. Sebanyak 1.985 atlet dari 33 provinsi seluruh Indonesia akan bertanding untuk bersaing meraih prestasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!